Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala siddhina Muhammad. Allahumma salli ala siddhina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya Muhammad. Dari Makassar. Baik, Bapak Muhammad bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Abuya. Waalaikumsalam. Silakan ya, Muhammad. Terima kasih, Abuya. Atas kesempatan yang diberikan. Ini mau tanya, Abuya. Apa namanya? Kalau pemakaian emas pada laki-laki kan sebenarnya diharamkan sama Islam gitu. Terus, saya dengar-dengar juga, kalau cincin emas ada kadarnya, anggap saja 15 persen katanya ada ulama yang membolehkan mohon penjarahannya. Terus, pertanyaan yang kedua, apakah apabila pemakaian emas itu diharamkan yang menempel dengan kulit, apakah boleh emasnya itu berbentuk kayak kepala sabuk gitu? kepala sabuk kan tidak menempel di kulit, menempel di kain, kain cowana gitu ya, seperti gitu. Baik. Apakah diharamkan juga apabila dibuatkan di sabuk emasnya? Baik, Abuya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Anda laki-laki dan semua laki-laki. Kalau laki-laki itu adalah dengan gaya keperkasaan. Jangan bukan gaya, gaya sehingga yang namanya sutra, tidak boleh, kecuali untuk perang. Emas, disepakati para ulama, tidak dah hilaf di dalam hal ini bagi kompria yang sudah balek, termasuk tamis, di dalamnya dimasukkan, yang sudah balek. Kompria adalah haram. Menggunakan emas. Ada pun kadarnya, seberapapun kadarnya, jika seandainya dipanaskan bisa terpisah, itu haram. Cincin mengandung emas. Jika seandainya dipanasi dengan caranya tukang emas, kok bisa terpisahkan, berarti bentuk emasnya ada. Maka itu haram. Berapa persen pun kadarnya. Jadi masjid haram. Jangan pakai emas, pakai yang lain. Sunnahnya adalah perak kalau Anda ingin pakai cincin. Sunnahnya perak, bukan cincin. Kalau selain perak, boleh. Emas haram, perak, sunnah, Nabi pernah melakukan. Dan juga dianjurkan pakai mata bagi kompria. Tempatnya adalah jari kelingking sama jari manis. Dan Nabi, Kalau bagi Nabi meletakkan matanya di telapak. Begini. Pakai perak. Kalau selain perak, tidak sunnah. Tapi kalau meriah mubah, asalkan bukan emas. Sunnahnya perak. Kalau pakai mata, berkenankan. Mata begini juga boleh. Di jari manis juga boleh. Kalau di jari tengah makruh. Imam Ali mengatakan, Naha nasolullah salam, Anna takhottam fihadihi wa mayaliha. Nabi melarang, Nabi Syed Syedina Ali menunjuk, Nabi melarang saya pakai cincin di jari sababah. Di jari terunjuk dan yang mengiringinya. Jangan di jari tengah kompria. Sama di jari ini. Adonu, ada pun wanita, lima jari boleh pakai emas. Pakai cincin. Kalau jempol, aneh. Anda mau pakai cincin di jempol? Coba saja. Jadi di sini, jari kelingkeng, sama jari manis. Jari manis, tidak ada larangan. Maka, tidak dikatakan makruh. Ada pun jari kelingkeng, Nabi melakukannya. Kilap antara kiri dan kanan. Fiamini. Maka, kita mengambil emas Taf Shafi'i di kanannya. Biarpun pernah terbukti, Nabi juga pakai dengan kirinya. Seperti itu. Ya, sudah selesai. Perak. Tidak usah pakai emas-emasan. Emas haram sudah selesai. Adonan emas untuk siapa? Untuk istrimu, wahai anak yang soleh. Untuk adiah, untuk ibumu, sudah selesai. Tidak usah kamu yang pakai. Kemudian juga, penggunaan emas adalah sama. Ikat pinggang dan sebagainya adalah jenis penggunaan. Penggunaan bagi kompria adalah tidak diperkenalkan. Nanti melabar kacamata emas. Jam emas. Dan sebagainya. Kemudian nanti, bentuk perabot rumah tangga babnya lain itu. Biarpun ibu-ibu tidak boleh. Piring emas, sendok emas, tidak boleh. Ini dibahas dalam bab kitib, masalah aniyah minat dahabi. Larangan menggunakan wadah-wadah, dan bukan wadah perabot rumah tangga dari emas. Ini saja insya Allah. Jadi, tidak usahlah. Bagi siapapun, mungkin ada yang pakai emas dan sebagainya. Dugaan kami, mereka belum mengerti. Saya tahu kalau mengerti itu tidak boleh, ngapain juga. Terlepas dari menurut medis, katanya yang bikin-bikin ini, kita terlepas dari itu semuanya. Jadi, kaum pria yang mendengar suara ini, lebih baik Anda turunkan kalung Anda, hadiahkan kepada istri tercinta, atau adik tercinta, atau ibu tercinta, istimewa. Atau Anda simpan, dan Anda wajib membayar zakat. Karena laki-laki, kalau nyimpan emas, biarpun itu kalung, cincin, karena tidak boleh dipakai, maka dia wajib membayar zakat jika menunjuknya. Tapi seorang wanita yang menyimpan emas yang dibeli untuk dipakai, tidak wajib di zakati. Ini saja. Allah alam bis soal. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.